Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Allah SWT sudah mengatur secara rinci perjalanan hidup manusia Semuanya berawal dari alam ruh, lalu kehidupan di dunia Dan berakhir di syurga atau neraka Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melakukan perjanjian kepada Allah SWT Lantas, apa janji manusia kepada Allah SWT sebelum dilahirkan? Amanah apa yang terkandung dalam janji manusia kepada Allah SWT Lalu apakah manusia akan diminta pertanggung jawaban atas janji tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiat Janji manusia sebelum dilahirkan Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah SWT Perjanjian manusia dengan Allah SWT terjadi setelah Nabi Adam SWT diciptakan Hadis riwayat Abu Hurairah menjelaskan Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya Maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah Dari Adam hingga hari kiamat Kemudian, diantara kedua mata setiap manusia, dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya Adam pun bertanya Wahai Tuhan, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu Hadis riwayat At-Tirmizi Setelah itu, kepada seluruh calon keturunan Nabi Adam AS dikeluarkan dari punggungnya Allah SWT mengambil janji dan sumpah setia mereka Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Serai berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi, kami lakukan demikian itu Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini Keesaan Tuhan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172 Maka dari itu, tidak akan berdiri hari kiamat sebelum semua keturunan Nabi Adam AS diambil janjinya Sebelum akhirnya terlahir ke dunia Amanah dalam janji manusia kepada Allah SWT Setiap bayi yang baru dilahirkan ke dunia Menggenggam janji kepada Allah SWT Melalui perjanjian tersebut Manusia memiliki amanah sebagai kalipa di muka bumi Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat Amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 Ada pun amanah yang terkandung Dalam janji tersebut dibagi menjadi tiga Pertama, amanah manusia pada dirinya sendiri Yaitu, dalam memilih yang baik bagi dirinya Untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat Kedua, amanah terhadap sesama manusia Dan yang ketiga, amanah manusia dari Tuhannya Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Sesungguhnya, kami telah menawarkan amanat kepada langit Bumi dan gunung-gunung Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia Sungguh, manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 Memahami amanah yang terkandung Dalam perjanjian manusia kepada Allah SWT Menggiring kita untuk memahami tujuan awal penciptaan manusia Di dalam Al-Quran dijelaskan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang kholipa di muka bumi Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan kholipa di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal, kami senantiasa bertasbi dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Perjanjian manusia kepada Allah SWT Tidak lain untuk beribadah dan menyembahnya Hal itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah atau menyembahku Al-Quran Surah Al-Gharyat ayat 56 Dari perjanjian tersebut, setiap bayang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah Akan tetapi, setelah lahir ke muka bumi Manusia berpotensi berbuat baik atau buruk Bergantung bagaimana orang tuanya mendidik sang anak Pertanggung jawaban manusia atas janjinya Setiap jiwa manusia telah diambil kesaksian Dan melakukan perjanjian kepada Allah SWT Sebelum dilahirkan Perjanjian itu disaksikan oleh para penduduk langit Akan tetapi, sudah menjadi fitrah Bahwa manusia sebagai makhluk pelupa Allah pun mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi Untuk mengingatkan manusia akan janjinya Sebelum dilahirkan ke dunia Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu Dan sesungguhnya, dia Allah telah mengambil perjanjianmu Jika kamu adalah orang-orang yang beriman Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8 Perjanjian manusia dengan Allah SWT Telah akan diminta pertanggung jawaban Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Dan sungguh, mereka sebelum itu Sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin Telah berjanji kepada Allah Tidak akan berbalik ke belakang atau mundur Dan perjanjian dengan Allah itu Akan diminta pertanggung jawabannya Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 15 Nah sahabat beriman Secara garis besar Perjanjian manusia kepada Allah SWT Tidak lain hanyalah untuk menyembah kepadanya Janji itu juga membawa manfaat bagi dirinya Untuk kehidupan di dunia dan akhirat kelah Allah SWT berfirman Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu Dan bertobat kepadanya Jika kamu mengerjakan yang demikan Miscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik Terus menerus kepadamu Sampai kepada waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan Keutamaannya Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya aku takut Kamu akan ditimpas Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh